Ketua Mahkamah Konstitusi Soeharto Yo menegur kuasa hukum Komisi Pembelian Umum Hidzil Alim dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Tuguran diberikan karena Hidzil menambahkan pernyataan yang tidak ada di jawaban tertulis. Salah satunya pada saat Hidzil memuji kepemimpinan Ketua KPU Hashim Ashari. Hidzil pun langsung meminta maaf kepada Majelis Hakim. Ketua MK Suharto Yo pun langsung memerintahkan Hidzil untuk melanjutkan pembacaan sesuai dengan jawaban tertulis. Terima kasih yang mulia dari tim kami yang hadir saya ingin perkenalkan. Jika diperbandingkan dengan KPU proyek sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada proyek yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan di KPP antara KPU periode 2022-2027 dengan KPU periode 2017-2022. Arief Budiman, jumlah pengaduan 45. Rehabilitasinya, nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah, Meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hashim Ashari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaran pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti, Hashim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Tidak, tidak usah. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan, mohon izin yang mulia. Terima kasih.